Intro Selamat pagi untuk pemirsa di rumah, kita ketemu lagi di Basa Basi Dan seperti biasa kami selalu hadir dengan topik yang dipastikan ini penting untuk kehidupan anda Mungkin selama ini selalu denger, ah kayaknya sosial media udah sering banget dibahas Betul, tapi taukah anda, kalau sosial media itu makin kesini kerap kali digunakan untuk sesuatu yang negatif Biasanya penipuan, atau kemudian disalahgunakan untuk pornografi Makanya kenapa disini saya benar-benar mengajak, terutama untuk anda orang tua, please nonton Karena saya yakin anak anda, terutama yang sudah SD, atau mungkin SMP, SMA, itu pasti semua punya sosial media Gimana sih caranya supaya kita menghindari anak tidak menjadi korban kejahatan sosial media Ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama penonton disini, ternyata mereka rata-rata Facebook punya ya Twitter, Instagram, ini dari berbagai umur Yang umurnya 50 tahun ke atas ada? Ada, ada, ada Ibu punya Facebook Oke, ibu pernah diajak kenalan gak sama laki-laki di Facebook? Coba-coba ngomong, pernah, pernah Berdiri ibu, siapa namanya? Ini saya masih ada SMS-nya Oke, ibu kenalan sama cowok itu di Facebook Minta pertemanan Padahal ibu gak kenal Yang bikin ibu menerima dia karena apa? Ya, saya ingin Apa, ingin Punya teman Ingin memperluas Pergaulan Ya, persaudaraan Saudara, bisa langsung Saya ingin banget tes bahasa inggris saya juga Oh, orang bule Iya, dia bilang Thank you for accepting Thank you for accepting My friend Uh, langsung inggrisnya jago banget Oke Terus, are you Are you busy? Terus, saya bilang Sure Because today my independence day Oh, berarti baru 17 Agustus kemarin Iya, 17 Agustus Terus, udah gitu Ibu, ibu kalau ngomong Lihat-lihat ke atas ada apa ya Enggak gini Intinya adalah Ibu kenalan 17 Agustus Iya Kemudian Ini kan masih bulan Agustus juga Ibu udah merasa tertipu karena Saya merasa ketipu Enggak ketipu sih Dia mencoba menipu saya Oh Dia bilang gini Honey, can you send me pulsa warna Oh, bisa Terima kasih ibu Terima kasih Eh, jangan di Tapi itu baru salah satu jenis loh Biasa mama minta pulsa Sekarang bule minta pulsa ya Kalau diladenin Ini bisa kalau misalkan ibunya tertipu Karena bule Ganteng dikasih-dikasih Nanti toto ruginya udah jutaan Nah, kalau yang dialami oleh sahabat saya ini Ini udah lebih dari sekedar minta pulsa Lebih dari sekedar minta kenalan Tapi dia fotonya disalahgunakan Siapa sih yang gak tau berita kasus Prili yang terbaru Udah tau kan? Nah, tim basah-basi tadi berhasil Memawancari Prili Seperti apa? Kita saksikan dulu tayangannya Hai, mungkin sobat-sobat sih Kabar terbaru dari kasus aku sebenarnya Terakhir kan baru dipanggil lagi untuk dimintai keterangan Terus akhirnya udah ditanya sekitar 20 pertanyaan Udah berjalan dengan lancar Tinggal tunggu panggilan selanjutnya Mungkin akan disertai saksi juga Dan sekarang pihak yang berwajib sedang berusaha Untuk mencari siapa memiliki account Yang memang aku laporkan sebagai cyber bully Pertama sih pastinya keluarga kecewa sekali ya Karena sebenarnya kan ini sudah terjadi lama Tapi aku gak bilang sama keluarga Tiba-tiba pas keluarga tau sendiri Karena pemberitaan yang ada di infotainment Dan tiba-tiba udah muncul duluan di TV Akhirnya keluarga tanya Jadi selama ini kamu kena bully ya di sosial media Akhirnya aku kasih tau beberapa bully-bully yang terjadi di sosial media Dan ternyata memang orang tua keluarga gak terima Karena memang bullyannya itu sudah tidak sopan Dan mengandung unsur fitnah Akhirnya keluarga dan aku juga meminta saran beberapa temen Memutuskan untuk melapor Hanya kenapa dia sebegitunya benci atau tidak suka sama aku Karena kan aku sebagai public figure juga harus tau Apa sih kekurangan aku sampai ada orang yang begitu sama aku Jadi bisa menjadi introveksi diri aku juga Jadi aku pengen ngobrol empat-emata sama dia Tujuan dia membuli aku dan berkata seperti itu tuh kenapa Terus juga kalau misalnya yang pelaku yang mengedit-ngedit foto Juga aku pengen nasihatin kalau misalnya dia Kalau misalnya gak ada untungnya lah ngedit-ngedit foto orang kayak gitu Malah merugikan orang lain dan dosa juga Jadi aku sebenarnya pengen memberikan advice Dan pengen ngobrol, bertanya kekurangan aku itu apa sebenernya gitu Yang kena nama yang saya berbullying Yang kena bully di sosial media Jangan takut untuk melapor Karena dengan kita melapor bukan berarti kita tejam Atau bukan berarti kita berlebihan Tapi justru kita mengajarkan orang-orang yang membully kita di sosial media Kita mengajarkan haters-haters di luar sana Karena kalau membuli seseorang lewat sosial media Itu adalah tindakan yang salah Dan kapanpun bisa dilapor Dan ada hukumannya Dan hukumannya juga berat ya 6 tahun atau 21 miliar Jadi supaya kita mengajarkan orang-orang untuk berbuat lebih baik lagi Kalau memang pengen mengkritik kita di sosial media Bisa menggunakan kata-kata yang sopan Jadi kita melapor sama saja kita menolong Oke pemirsa basa basi sampai ketemu sama aku langsung di acara basa basi Itu dia tadi Prilly yang memberikan kita update terbaru soal kasusnya Jangan pikir Oh saya bukan public figure Jadi saya aman dari kejahatan sosial media Hey Anda mungkin waspada Tapi apakah anak Anda waspada? Nanti saya akan menghadirkan bintang tamu saya Memiliki kasus kurang lebih sama seperti Prilly Tapi dia memutuskan untuk tidak lapor polisi Kenapa? Seperti apa? Nanti setelah satu ini tetap di bahasa basi Bahasa basi